Sama berbas apa sendiranya? Tadi sama berbas Barengan Banyak yang menilai kayak pacaran kalian tuh Sementara-sementara itu gimana sih? Kalo aku sih selama mama aku Dan keluarga dia aman-aman aja Aku aman sih Karena juga gak ngelebihin batas kok Di tahun ini katanya mau rencana pendidikan Itu bener apa? Paling aku ngikutin jalan Tuhan aja sih Maksudnya kalo emang Tuhan berkendak Dijalanin Paling aku sama berbas juga sekarang Lagi sama-sama belajar sih Belajar apa? Buat semakin dewasa lagi Lebih semangat kerjanya lagi Gitu-gitu sih paling Berarti kalo babas ada niatan ngelamar di tahun ini Antara Nolak sih Nolak sih enggak ya Tapi ya liat Liat aja deh Tapi sejauh ini babas gimana sih mungkin ada nunjukin ke Sri Sena gak? Oh iya Malah Dia Gimana ya Dia ngobrolin sih Maksudnya kayak ini kita pacaran buat nikah kan? Terus bilang Ya iya masa buang-buang waktu kayak 3 tahun cuma buat main-main doang gitu Ini tuh itu aja obrolannya sih Tapi kalo dari kamar Kak Kak sendiri persiapannya gimana? Biasanya kayak udah mulai menyiapkan mental kan? Kayaknya kalo nikah itu mentalnya siap gak siap gak sih? Maksudnya yaudah sih jalan lanjut Paling lebih ke nabung Itu penting buat masa depan Dan juga buat keluarga juga Membantu orang tua gitu sih Kak mungkin yang paling dipikirin Nabung dong Arti apa nih Kak? Nabung, duit juga Persepsi gitu apa mahar gitu Enggak lah itu gak terlalu dipentingin lah Yang penting bisa jalan-jalan bisa bawa keluarga jalan-jalan Itu yang paling penting sih Sekarang kan Genji sekarang kan ada jaman finansialnya dibagi dua atau nabung berduaan lah gitu Kalo kamu sama Babas di sekalian kayak gitu juga apa gak sih? Oh aku belum sih nabung bareng Cuman emang udah ada ngobrol kayak Ntar kalo udah kerjaan nabung bareng yuk Buat jalan-jalan ngajak mama Mama aku mamanya dia gitu jalan-jalan Ayo yuk boleh banget Ntar kalo emang ada Kedepannya lagi duit nabungnya itu bisa dipake buat bersamaan bareng-bareng Kalo mama papa gimana? Ada deket banget sama Babas juga? Kalo marung papa aku sih suka banget sama Babas ya Malah sebelum dipanggil papa pingin banget ngobrol sama Babas Cuman Babas lagi syuting jadi gak bisa Kalo mama aku juga seneng banget Malah mama aku ngemanjain Babas banget Kalo di Bali Babas lagi main-main ke rumah gitu Ada pesan yang suka dengan papa bisa gak sih? Oh papa sih intinya Yang dia selalu ingat juga jangan paksa anak saya menikah sama kamu Tapi I love you Babas gitu sih Dari aku Aku suka Babas Karena dia orangnya gak ngebosenin Terus dia orangnya sangat pekerja keras Dia kayak Terus dia tuh kayak selalu ingetin aku berdoa gitu Contoh dia syuting Dia lagi syuting aku engga Atau aku syuting dia lagi engga Kita video call buat doa bareng-bareng gitu Jadi kayak Seneng aja punya pacar yang rajin berdoa Kenapa? Kenapa? Kalo aku sih wedding dreams aku Aku gak pingin yang Wah aku gak mau orang rame Paling kayak Kaya keluarga yang sahabat terdeket Tapi dia sukanya rame-rame gitu loh Jadi kayak masih diobrokan lah yang itu Kalo misalnya kan banyak juga netizen yang ada aja gitu Kayak Dari pacarannya yang terlalu terserah Terlalu terserah Nah kamu menegapi hal itu tuh kayak gimana? Ehm Iya sakit hati sih Cuman Gak bohongnya sakit hati Cuman kalo aku liat komenan kayak gitu sih Aku pasti langsung block ya Karena Aku juga gak mau Ngeluarin energi aku buat Orang-orang yang Bisa cuman ngerendahin orang aja gitu Tapi yang penting Kamu sama bapaknya juga memnikahin Iya Iya Oke Duh Oke Duh